Kita beralih ke informasi kasus dugaan suap ekspor benih lobster pemirsa KPK memeriksa tujuh saksi untuk mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster yang mencerat Menteri Kelautan dan Perikanan non-aktif Edi Prabowo. Tujuh orang saksi yang diperiksa KPK Senin kemarin adalah Staf Menteri Kelautan dan Perikanan, Husairi Rawi, Finance PT Perishable Logistics Indonesia, Kasman, Pegawai PT 2 Putra Perkasa Beta Maya Febriana, tiga pihak swasta Yudi Surya Atmaja, Jan Saragi dan Agustinus Ciwingi. KPK juga memeriksa seorang mahasiswa, Lutfi Ginanjar. Menjidik memeriksa para saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Menteri Non-Aktif Edi Prabowo. Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, KPK menetapkan Edi bersama lima orang lainnya sebagai tersangga. Edi diduga telah menerima suap terkait izin ekspor.